assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sam solatisaputra bersama media sinau kali ini kita akan berbagi cara membuat aplikasi android yang didalamnya kita masukkan video nah setelah sebelumnya kita belajar membuat aplikasi android yang kita ambil dari file pdf, nah sekarang kita akan coba memasukkan file video tetapi video ini syaratnya sudah harus di upload di youtube ya baik langsung aja kita mulai kita masuk di kodular io nya kita pilih create apps oke langsung create project anggap aja misalkan materi tentang warna oke next oke ini langsung finish aja oke ini tampilan awalnya kita anggap aja ada kita coba buat dua screen gitu aja ya mungkin screen satu itu halaman utamanya ketika di klik tombol nanti masuk screen dua tentang materi oke screen satu kita coba masukkan dulu user interface nya kita kasih eh sorry kita atur dulu layout nya ya layout nya kita buat yang vertical arrangement dulu oke kita masukkan ini kita pilih fill parent semua kemudian kemudian baru kita masukkan user interface nya kita masukkan mungkin label kemudian langsung tombol gitu aja ya biar cepet oke ini biar tengah rata tengah kita klik arrangement ini kita atur di center oke sudah nah kalau sudah kita label anggap aja label nya kita buat judul misalkan materi materi warna oke kemudian di button nya kita tuliskan misalkan mulai gitu aja oke kemudian di sini di screen nya pun bisa kita ganti ya mungkin detail nya Dianu juga bisa dilihat di video tutorial saya sebelumnya ini screen name nya kita ganti mana screen name screen name screen name nah ini titelnya titelnya kita ganti misalkan modul gitu aja ya anggap aja modul oke nah sudah screen 1 sudah selesai ini anggap aja halaman utamanya kemudian kita buat screen yang berikutnya screen 2 untuk menampilkan videonya misalkan kita klik saja add screen kemudian screen 2 langsung kita create oke nah sama ini misalkan screen 2 nya kita ganti dulu namanya menjadi warna materi warna oke oke sekarang kita siapkan dulu untuk tata letaknya ya kita atur dulu di general layout general vertical kemudian pilih vertical arrangement oke oke ini dibuat fill parent sorry dibuat ya fill parent ini juga juga fill parent kemudian untuk pengaturan supaya tampilannya di scroll apa di hp nya nanti bisa dinaik turunkan ini screen 2 kita aktifkan scroll label nya nah ini scroll label kita aktifkan ya biar nanti dia bisa ngedra ke atas dan ke bawah kemudian untuk pengaturan garis tepinya kita masukkan palette decoration ya di sobat nah ini decoration kita masukkan ini untuk pengaturan aja ya di apa mungkin batas tepi kanan dan kiri padding nya untuk pengaturan aja kemudian baru kita masukkan elemen elemen yang kita perlukan oke kita pilih misalkan kita kasih judul dulu di videonya di atas berarti pilih label kita masukkan kemudian kita masukkan baru kita masukkan videonya untuk video kita pilih di google kemudian klik youtube masukkan di bawahnya oke nah kalau sudah mungkin di bawah video juga ada keterangan bisa kita kasih juga label lagi oke kemudian di bawah di bawah text nya kita kasih tombol keluar aplikasi misalkan oke sudah ada beberapa komponen disini supaya letaknya rata tengah kita klik vertical range nya ini kita aktifkan center oke sudah nah kita atur text nya kita ganti misalkan teori dasar tentang warna judulnya oke kemudian warnanya warnanya bisa diatur ini sementara kita buat seperti ini dulu kemudian di label yang kedua misalkan kita kasih deskripsi atau keterangan atau misalkan menjelaskan tentang detail warna misalkan 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 gini aja contoh aja oke sudah kemudian nah baru button ini misalkan kita kasih tulisan keluar aplikasi oke nah kalau sudah kita atur bloknya yang pertama kita masuk ke di screen 1 dulu ini ketika di klik mulai nanti dia masuk ke screen 2 screen 2 isinya tentang ini video yang kita buat oke kita atur dulu di screen 1 kita atur bloknya ya tadi button ya button 1 nah ini when button 1 klik ketika button 1 di klik maka control nya dia akan open membuka screen 2 berarti kita cari open another screen nah ini open another screen name kemudian nama screen nya apa kita kasih disini nama screen nya kita masukkan oke screen nya tadi screen 2 ya untuk ketika tombol 1 di klik nanti dia akan manggil screen 2 oke ini nama penamaan disini pengetikan nama disini gak boleh beda dengan ini harus sama ya screen 2 seperti ini S nya besar oke sudah secara teori di screen 1 sudah untuk bloknya sudah sekarang di screen 2 nah screen 2 ini kita atur dulu kita atur dulu ketika masuk di screen 2 berarti kita klik screen 2 nah when when screen 2 are initialized ini kita atur dulu garis tepinya di dekorasi ya pilih set padding komponen value oke kita masukkan sini kemudian ketika membuka membuka screen 2 ini harus kita atur tepinya ya tepinya biar tidak terlalu gambar video gambar atau videonya biar tidak terlalu mepet atau penuh dengan tepi ini bisa kita atur nah ini kita atur di vertical arrangement vertical arrangement vertical di bawah oke ini kita masuk kan sini nah value nya kita atur di match kemudian cari paling atas agak panca batas tepinya misalkan 10 oke sudah oke ya nah sekarang baru kita panggil untuk memanggil youtube nya ya pilih youtube player kemudian when when youtube player 1 are initialized kita masukkan sini ya kita masukkan sini kemudian kita tampilkan blog untuk memanggil id di youtube nah contoh ini ya ini call player sorry call player load mana ya call player load nah ini call youtube player 1 load video id kita masukkan sini nah kemudian baru kita tambahkan tempat untuk memasukkan id video yang kita kita inginkan nah kita buka di contoh ini ya karena materi saya warna misalkan ini di teori saya ada ada video tentang warna di youtube saya ini id yang kita copykan ya setelah sama dengan ini kita copy kemudian kita masukkan di sini oke ctrl v ya sudah oke nah sekarang masih ada lagi yang harus kita lakukan biasanya kan kalau ketika buka youtube ada yang versi fullscreen landscape atau portrait nah ini juga harus kita kasih perintah di blognya ya oke kita masuk ke youtube player lagi oke kemudian nah ini when youtube player 1 fullscreen ya kemudian kita masuk ke screen orientasinya biar landscape ya screen kemudian kita cari set screen orientasi set screen orientasi mana ya kita cari set screen orientasi nah ini set screen orientasi nah kemudian orientasinya apa ketika video youtube di klik fullscreen berarti orientasinya nanti akan tidur atau landscape ya horizontal ya berarti kita cari di text kemudian kita masukkan ini kita ketikan landscape oke sudah eh sorry oke oke sudah nah sekarang kita cek eh masih ada ada yang belum ya yaitu tombol keluar nah kita masuk kembali lagi kita klik button 1 when button 1 klik ketika tombol 1 di klik atau button 1 di klik nanti dia akan keluar aplikasi berarti masuk ke control kemudian cari close application ini ada oke close application oke secara prinsip sudah selesai ya sekarang kita coba kita tes ya ini kita simpan dulu export export app android apk oke nah ini kita download apk kita klik kita tunggu sampai selesai nah ini sudah selesai kita coba kita tampilkan disini ya nah ini materi warna .apk ini kita copykan ini ya ke hp saya redmi kita cari kita letakkan misalkan saya letakkan di di videoku gitu aja ya oke kita paste disini oke paste nah sekarang kita kita ujikan di hp ntar kita uji coba di hp ya oke tadi saya simpan di video video ku kita cek oke kita cari di penyimpanan videoku mana mana nah ini dia oke tadi namanya nah ini materi warna .apk kita coba kita jalankan kita install dulu sorry install oke tetap install oke buka nah ini halaman 1 ya dia sorry di menu utama ada tombol mulai kita coba kita klik mulai dia harus masuk ke dia harus masuk ke screen 2 ini ya kita klik nah berarti ini masih ada masih ada kesalahan ya harusnya dia masuk ke screen 2 oke kita cek di di blocknya screen 1 nya wah ini ada kesalahan ya ini harus kita ganti sorry ini tadi harusnya screen 2 oke ini harusnya screen 2 oke kita download lagi export apk oke kita download apk materi warna 1 oke kita tampilkan nah ini kita copy dulu kita masukkan di hp saya kita masukkan di videoku oke oke ini sudah ada sekarang kita jalankan kita coba kita jalankan di hp oke ya tadi di videoku ya oke di videoku nah ini yang ini oke kita install install tetap install oke oke buka kita mulai nah ini sudah masuk ya nah ini kita jalankan oke 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 berhasil ya kemudian ada kita coba di fullscreen nah oke fullscreen nya ternyata seperti ini ya oke oke kita kembalikan ke fullscreen nya kita klik keluar ini klik tombol keluar kita coba kalau benar berarti dia harus keluar aplikasi ya klik keluar oke selesai ya nanti dia ketika di install akan tampil disini ya nah ini ya materi warna disini ada ini materi warna oke saya kira itu dulu berbagi kali ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengekinkong selamat mengekinko selamat mengekinko selamat mengekinko Terima kasih telah menonton!